Intro Hari ini kebetulan masjid deket rumah aku buka Jadi tadi sholat 8 plus sholat jumat disana Tapi kurban nih? Kurban di deket rumah yang Jadi tahun ini kan aku emang sibuk syuting Jadi papa juga nanya kepingin dimana ke Apa mau di kampungnya Bunda Sarni di Bogor Apa di deket rumah aku, di deket rumah mama Aku bilang ya tahun ini di deket rumah yang aja deh Karena kan udah lama gak kurban disini gitu Terus papa juga kurban Cuman papa kurbannya di Bogor Jadi ya udah aku kurban disini Oke tadi sapinya atas nama Feral atas nama? Jadi tadi alhamdulillah karena tahun ini Masih dikasih rezeki sama Allah Aku beli dua sapi terus yang satu aku persembahin buat keluarga papa Yang satu buat keluarga mama Eh bocah bocah Yang ini tadi satu ada keluarga mama satu keluarga papa tadi Makna idul Atta bertemu gitu? Idul Atta yang pasti menurut aku sih Hari yang menunjukkan tersebut syukur banget sih Dimana kita masih diberikan rezeki Gitu bisa berbagi sama orang-orang lain Bisa kumpul sama keluarga Ada yang berbeda pak? Iya tahun ini aku sendirian Jadi tadi salat itu sendirian Terus ini sekarang juga kurban papa Gak bisa dateng Jadi aku sama keluarga papa gitu Terus mama juga di Emang Mungkin karena Covid ini juga kan Jadi pasti semua lebih aware Lebih concern Lebih hati-hati gitu Karena sendiri berkurban di masa pandemi gini Sempat khawatir juga gak sih? Karena kan biasanya ada kurban online Kamu tetep kurban langsung gitu? Iya bener Khawatir sih Cuman untungnya disini udah dicek tadi Sama keluarga aku Insya Allah semuanya aman Terus juga dari Untuk binatangnya Ada dokter hewan Yang ngecek semuanya gitu Jadi Insya Allah semuanya aman Kalau mungkin ada cerita dulu Pernah fatungan untuk Beli sapi atau kambing gitu Mungkin dulunya? Belum sih Cuman Alhamdulillah Dari aku mulai shooting Di dunia entertainment ini Itu waktu itu pertama Baru bisa beli ya kambing Itu pake uang sendiri Terus Kalau dulu sebelum-sebelumnya Papa biasanya yang beli Terus nama aku ditaro disitu Karena cuman sekarang Alhamdulillah Udah tahun keempat atau kelima Udah bisa kurban sendiri Ini tahun keberapa? Tahun kelima Tahun kelima Dan bisa kurbanin untuk orang tua Perasaannya gimana dong? Seneng sih Karena pas banget juga Ternyata mama Belum di ini kan Hewan kurban kan Jadi ya Pas aku bilangin Semalem Aku juga gak bilang-bilang Hamin satu sebelum hidup Atalah Seneng Alhamdulillah Kalau Atalah sendiri Gimana dong? Tanggapan? Atalah belum ada tanggapan sih Mungkin dia sibuk shooting juga Cuman yang pasti Dia seneng lah Tahun kelima Tahun kelima Gimana? Tahun ini Berubatan sendiri Atau Orang kamu? Kurang tau sih Cuman yang pasti namanya Kita sedepa Kan Gak perlu di umur-umur Gak perlu di umur Dekasur semua orang Mungkin dia juga Udah sedepa sendiri Udah berubatan sendiri Yang mungkin kita gak tau Berubatan Berubatan Sapinya tadi Berapa sih beratnya? Yang satu tuh Rindu, bahkan ini aja hari tanggal merah harusnya hari libur, masih harus syuting, habis ini langsung ke lokasi syuting gitu, karena masih banyak scene-scene yang live Seberapa konsumsi keempatnya, kayak orang nasi kita harus direpit atau gimana? Kalau kamu berada di ruangan? Iya yang pasti untungnya di lokasi syuting aku juga setiap minggu sekali tuh ada rapid test, ada dokter dari kantor yang datang dan aku baru tes 2 minggu yang lalu, jadi mungkin minggu-minggu depan akan coba tes lagi Ketakutanmu mulai menurun gak sih semenjak covid semakin banyak atau semakin takut atau mulai terbiasa dengan kondisi pandemi? Ya kan namanya juga udah new normal sekarang kan, udah masa, udah bukan lockdown or quarantine atau apapun, jadi kita harus membiasakan dengan kondisi new normal seperti ini menjadi bagian dari keseharian kita Salah satunya kayak gini, mungkin kemana-mana harus pakai masker, terus habis ini harus sering-sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer, paling kayak gitu, selalu tiga-paling ganti baju habis ini kayak, mungkin mandi di lokasi gitu, biar lebih ekstra bersih aja Di lokasi juga social distancing gitu ya? Iya, untungnya di lokasi aku kebetulan di perkantoran juga, dan di sana sistemnya juga bagus, jadi sebelum masuk, sebelum apa tuh agak tetap juga Mungkin Kakak setelah ini, sebelum-sebelum ini kan bunda sempet ulang tahun nih Kak, itu boleh ceritanya, sempet ngasih Kak Tuhan? Iya kemarin juga, Mama ulang tahun, selang dua hari sebelum Idul Atta ya, itu aku masih syuting dan sebenernya aku udah gak bisa dateng, cuma aku minta izin ke lokasi, minta tolong dua jam aja, izinin supaya bisa surprise-in Mama gitu Dan ternyata diizinin, cuma rencana sih, bes, hati minggu, aku mau bikin surprise party gitu Ada deh, kayak surprise Yang ngundang siapa aja? Cuma keluarga sama teman-teman terdekat Mama, kan juga masih kayak gini kan, masih social distancing, jangan terlalu bikin acara yang rame-rame Mungkin ada harapan buat bunda, harapan buat bunda, bingung rilangkan buatnya, buat anak-anak Oh buat Mama, yang pasti Mama semoga panjang umur, sehat selalu, Alhamdulillah Mama sekarang udah berhijrah, udah berhijab, seneng banget ngeliatnya Ya semoga Mama bahagia dan sehat selalu, dan terus ada dalam linuman Allah Ada kado spesial gak? Mama sih ada minta kado, cuman ya kita liat nanti biar surprise buat Mama Udah dikirin? Ada deh Berarti udah dipersiapin semuanya dengan mateng ya? Udah udah dipersiapin Bersambung